Gimana, kalau menurut gue kayaknya gak mungkin ya Udah tau belum tuh, yang kemarin ada demo buruh minta gubernur untuk banding putusan Petun Jakarta Udah lah, kan gue udah bikin penjelasan berbagi ilmu ke Besti mengenai UMP DKI Jakarta Jadi, kalau gak salah tuh demonya beberapa hari yang lalu Nah, jelasin dong tahapan proses UMP Nah, siapa tau nih Besti yang mendengar ada yang bekerja sebagai buruh atau perwakilan serikat pekerja Mungkin penting buat mereka nih Bener sih ya, kan kita kan Besti ini kan berbagai profesi ya Bukan hanya pengacara gitu, atau orang kantoran Ada juga yang kerja sebagai buruh atau mungkin yang anggota serikat pekerja Jadi, pertanyaan lu nyambung juga sama topik gue minggu lalu kan Jadi, minggu lalu tuh kita di Besti bahas tentang putusan Petun Yang ambil jalan tengah untuk UMP DKI Jakarta tahun 2022 Besti, lu udah liat videonya di kanal 3? Udah, udah selalu Gue sih pokoknya begitu ada tayang, gue langsung liat deh itu Like, subscribe, dan share Share, yang penting dong Penting itu, oke Nah, coba deh, Eda sekarang jelasin mengenai prosedur teknis penentuan upah minimum Berdasarkan ulang-ulang cipta kerja dan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 Iya, jadi kan gini Pada dasarnya nih, UMP, eh sorry upah Itu program strategi nasional Makanya, Pemda wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat Kalau mau bikin keputusan-keputusan tentang upah Apalagi upah minimum Ya, karena upah minimum itu strategis banget Dia bisa kena kesejahteraan buru Juga ke daya kemampuan membayar pengusaha Juga kevasihan pemerintah sebagai regulator Kan dia harus imbang gitu kan Nah, jadi secara regulasi nih Upah minimum itu diatur di bab 5 peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 Ya kan, upah minimum itu dibuat dengan pertimbangan kondisi ekonomi Kondisi ketenaga kerjaan Atau pertumbuhan ekonomi Atau inflasi di daerah terkait Semuanya nih, waktu ngasih kondisi-kondisi ekonomi dan inflasi tadi Itu disupport sama data statistik Juga ada keterangan ahli, pakar, dan akademisi Jadi menurut PP36 tahun 2021 Prosedur untuk penetapan upah minimum itu ada Diatur jelas banget Yang pertama, prosedurnya itu UMP ditetapkan atau disesuaikan setiap tahun Ya kan, perhitungan dan negosiasi untuk penyesuaian UMP Itu dilakukan oleh Dewan Pengupahan Jadi, kan ada peraturannya PP36 tahun 2021 Gini nih prosedurnya Jadi, UMP itu disesuaikan setiap tahun Perhitungan dan negosiasinya dilakukan oleh Dewan Pengupahan Dewan Pengupahan ini anggotanya ada unsur pekerja Serikat Pekerja, Pemerintah, Pengusaha, Akademisi, Ahli, Pakar Lengkap ya Nah, waktu mereka ngobrol, negosiasi gitu kan Melakukan perhitungan Itu mereka disupport oleh data-data statistik Makanya perhitungan dan negosiasi penyesuaian UMP tadi Harus direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan ke Gubernur yang ada di Pemprov Gitu kan, nah nanti Gubernur harus tetapkan UMP dalam bentuk SK Gubernur Kemudian diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan Jadi, ada timelinenya 21 November Gubernur harus umumin Paling lambat gitu kan, ada SK-nya Setelah ada SK dan pengumuman tadi UMP-nya berlaku setiap 1 Januari tahun berikutnya Oke, oke, oke Ngerti deh sekarang, nah jadi Penetapan UMP itu bukan ujuk-ujuk langsung ditetapkan Berarti ada negosiasi antara para unsur tadi Kemudian dengan data-data gitu ya Nah, jadi kalau misalnya sampai tanggal berapa tadi? 24 November ya? 21 November 21 November di tahun itu Nggak ada pengumuman mengenai perubahan UMP Berarti tetap berlaku yang lama Sebelumnya Nah, tetapi kalau misalnya ada pengumuman itu Berarti akan berlaku di misalnya Nih, misalnya ya 21 November 2022 Ini ada pengumuman nih Yang akan datang nih ya Berarti akan berlaku di 1 Januari 2023 Betul Oke, oke, ngerti-ngerti Terus SK nomor 1517 tahun 2021 Dikeluarkan kan tanggal 16 Desember 2021 Sedangkan yang SK nomor 1395 tahun 2021 Dikeluarkan tanggal 19 November 2021 Iya Nah, ini sesuai dengan teknis prosedur Di bab 5 peraturan pemerintah nomor Iya Tahun 2021 Eh, sebenarnya nggak salah Yang sesuai itu Yang SK nomor 1395 Tahun 2021 Jadi bukan SK yang tadi yang sebelumnya Bukan Iya, kalau SK yang 1517 tahun 2021 Itulah yang digugat sama Apindo Iya Para pengusaha tadi Karena dianggap salah prosedur Oke, oke Gitu Nah, jadi Walaupun tadi ada salah prosedur Hakimnya nggak Langsung bilang Oh, salah gitu kan Dia bukan juga bilang Oh, angkanya kalau gitu UMP sesuai SK yang sesuai prosedur Gitu Yang tanggal 19 November Enggak Hakim Petun itu juga Dia waktu buat keputusan Para hakim ini ambil jalan tengah Dalam keputusannya Terkait UNP DKI Jakarta tahun 2022 Jadi hakim tuh ngerti banget Ada tuh di pertimbangan hukumnya Bagus deh Lu baca deh pertimbangan hukumnya Putusan Petun Jadi hakim tuh kan ngerti ya Kalau pekerja Butuh upah Di atas inflasi Makanya Karena hakim tuh ngerti Kalau pekerja kita harus sejahtera Dia harus bisa memenuhi kebutuhannya Jadi nggak boleh dibawa inflasi Iya kan Kemudian Hakim tuh juga ngerti Kalau pengusaha juga Butuh dukungan Supaya keberlangsungan usaha itu Tetap terjaga Makanya Putusan Petun Jakarta Itu menetapkan Dan UMP DKI Jakarta tahun 2022 Itu sebesar 4.500.000 sekian-sekian Naiknya tuh sekitar 3,51% Nah UMP itu berada di atas inflasi DKI Jakarta Dan yang paling penting Angka tadi Yang naik 3,51% tadi Itu sesuai dengan usulan Unsur pekerja Waktu negosiasi Dan rekomendasi Dewan Pengupahan Yang di November 2021 lalu Gitu Kayaknya jelas ya penjelasan dari Tadi Dan gue rasa sih Semoga BSI sekarang udah Bisa ngerti Teknis prosedur penentuan UMP Jadi semua tuh melalui prosedur yang benar Melalui tahapan yang benar Melalui Masukan dari para unsur-unsur tadi Gitu ya Iya ada Ahli Akademisi Gitu kan Ada pengusaha Ada serikat buru Gitu ya Ada buru dan sebagainya Iya Oke oke Jadi mudah-mudahan BSI udah paham ya Sekarang Jadi jangan Terus memberikan pendapat yang Berbeda lah Kira-kira begitu ya Ya maunya Tapi kan kita harus Menghargai juga pendapat buruh Kalau misalnya memang mereka Belum setuju lah Dengan putusan petun Walaupun kalau menurut kita Putusan petun itu Sudah yang terbaik ya Iya Oke oke Terima kasih ya Ada Atas penjelasannya Mudah-mudahan bermanfaat juga Buat para BSI Yang mengikuti program kita kali ini Terima kasih telah-mudahan bermanfaat